Saudara polisi menggelar prarekonstruksi kasus karyawan bunuh majikan di Semarang, Jawa Tengah. Hal ini untuk mencocokkan keterangan pelaku. Jumlah total ada 102 adegan, namun saat prarekonstruksi hanya ditunjukkan 50 adegan, inti yang dilakukan di lokasi pembunuhan depo air minum milik korban. Iwan Huta Gulung, prarekonstruksi dilakukan guna memperjelas alur peristiwa dan mencocokkan berita acara pemeriksaan atau BAP tersangka. Menurut rencana, rekonstruksi akan dilakukan Senin depan. Sampai saat ini keterangan dari tersangka masih konsisten. Untuk saksi tidak diadirin kenapa? Saat ini karena ini masih prarekonstruksi, jadi sementara untuk saksi kita menggunakan saksi pengganti. Nanti ketika kita melaksanakan rekonstruksi, kita akan hadirkan saksi, kemudian juga bersama dengan biaya kecaksaan, dan tentunya kita juga akan memindahkan dari keluarga korban.